musik 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 good morning men gue sakit bete banget lagi jalan-jalan sendiri sakit dan tidur gue bener-bener gak nyenyak men liat liat view ini dari tempat tidur gue cuy musik ini bener-bener musik kota Semarang musik 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 semuanya kayak gue setiap Semarang pasti di Starwater ini kayak suka banget view itu apalagi kalo malem tapi sayang banget tuatannya jelek banget dan semuanya kayak asep gitu gue gak tau itu asep apa atau kabut sih sebenernya tapi kenapa di Indonesia selu kayak gini ya di atas udaranya itu asep semua tau gak lu kayaknya kayak gini-gini-gini kayak kabut kalo di luar tuh kayak bener-bener awannya tuh ada warnanya pecah-pecah biru putih gitu ya kan ya poe di sini kayak gak ada awannya ya poe kayak putih doang tutupan kabut ya kan di Bali ya Bali masih mendingan ya iya ya oh iya Bali gak humid ya kayak cuacanya kering jadi Bali paling enak cuaca emang bener deh gue mimpin beda atas mas gue mimpin beda atas mas kayu lah ini makanan kaip banget ben gue pagi pagi itu makan mau isi aja men men kurusan kerjaan udah selesai semua dan gue lagi di Jeko, Paragon abisnya balik lagi ke Jakarta men Airpod ya pak ya? men balik lagi ada kayak sedikit masalah gue sekarang lagi di Airpod dan pas gue lagi ngecek-ngecek KTP gue gak ada men tapi untung ya gue punya KTP fotokopian gitu, gue pernah fotokopi KTP gue men tapi gue gak tau bisa atau gak dan iya men oke akhirnya bisa men ternyata ini pelajaran juga sih kalo lo misalnya punya KTP gak ada salah aja untuk ngopi semua kartu-kartu yang ada kayak SIM KTP suatu saat-suatu saat diperluin gue punya fotokopian ini ternyata valid juga untuk dipake men dan sekarang gue udah di jalan balik lagi di bandara lagi di Semarang jalan balik ke Jakarta lagi dan iya gue udah agak enakan badan dan oke banget nih alright alright men gue bisa ngambil disini dan coba kita liat gigi gue gak ada yang gue kira ada item-item masih men mana pesawat gue, mana pesawat gue nih pesawat gue gak ada ngedateng men bete banget gue bisa dibantu ID-nya tadi hilang Pak bisa ya Pak men iya Pak iya Pak kayaknya lightning disini tuh lightning di lapangan terbuka kayak gini paling mantep jarang banget bener sumpah gue baru sadar jarang banget di Jakarta kita bisa nemuin tempat yang terbuka kayak gini sih kayak emang cuma di lapangan sih sebenernya tapi gue suka bait lightning ini men apalagi sore-sore kayak gini ada pesawat disitu mau terbang dan ini pesawat gue dan ini tangganya men men touch the plane before flight iya, tunggu dimana ya saya kan di di belakang sana kenapa? ini bisa sepak poinnya gak sih? boleh, itu kita taruh di bawahnya duduknya di mana? di 2-8 sorry Pak men fatab banget tau gak lo men yang jadi problem sekarang dari tadi gue tau gak lo eh kayak tas gue sampe sini di seat gue dan belakang-belakang seat gue di atas ini maksudnya di tempat nyimpen bagasi ini semuanya penuh men jadi gue terepasan taruh tas gitu disana disana jauh banget gue bawa 2 tas dan satunya kayak baju-baju dan satunya ini giri gue giri vlog gue kalo baju-baju gue berani taruh jauh-jauh tapi kalo giri vlog gue gak mungkin banget taruh jauh-jauh gue ngeri banget dan ini untungnya katambahnya boleh taruh bawah sini dan panas ya panas bro banyak orang banget yang bawa tas banyak banget dan dia naruhnya gak salah banget sebenernya kalo dirapiin tuh sebenernya kalo dirapiin tuh gak bisa rapi tapi mereka semua ngasal banget yang ngaruhnya dia tuh ini panas mapada masjid 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 kini masjid 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton